Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan lagi-lagi teman-teman pada kesempatan ini saya akan membawa anda ke permainan masa lalu tentunya ini adalah permainan hebat antara William Norwood Potter dari namanya saja kita tahu ini adalah pecatur hebat Inggris menghadapi Matthew yang berlangsung di London 1868 dan bagaimana hebatnya permainan ini teman-teman? mari kita simak di Catur Talk Indonesia baiklah teman-teman disini William Potter memulangkah dengan peon ke-4 dan dibalas peon ke E5 biasanya kuda ke F3 disini dipilih center game dengan D4 dan peon memukul peon lagi-lagi teman-teman tidak langsung dipukul peon tetapi memberikan C3 sehingga dengan peon ke C3 ini dinamakan dengan Danish Gambit dan sangat agresif teman-teman dan C5 dibalas juga oleh hitam saya akan menunjukkan kepada anda sebelum kita melanjutkan lebih jauh sebuah variasi apa yang bisa kita lakukan di dalam Danish Gambit karena apa ini cukup brutal teman-teman? semisal diterima memang kuda menerima adalah langkah biasa dan juga cukup sering dimainkan tetapi pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah yang agresif dimana mengorbankan peon kembali memainkan gajah ke C4 dan apabila peon ini lagi-lagi diterima maka gajah menerima dan kita lihat teman-teman bagaimana perwira ini sangat aktif inilah kompensasi dengan pengorbanan peon membuka perwira sangat aktif dan ada beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh hitam tetapi dua diantaranya cukup logis teman-teman yang pertama ialah D6 jika hal ini terjadi kuda ke F3 dan apabila langsung gajah ke G4 berencana langsung mengepin kuda masalahnya disini teman-teman putih memiliki sebuah langkah yang cukup menarik yaitu dengan gajah memukul peon 5 F7 skak raja menerima maka kuda ke E5 skak kita lihat teman-teman juga disini melakukan skak mengembalikan gajah tentunya apabila peon menerima kuda masalahnya menteri tidak memukul gajah tetapi menteri memukul menteri maka putih sangat unggul pilihan yang kedua yang cukup logis di dalam posisi seperti ini selain peon ke D6 yaitu dengan kuda ke F6 jika hal ini terjadi E5 teman-teman mengancam kuda dan kemana kuda melangkah cukup logis kuda mundur kembali maka kuda ke F3 kuda ke E7 mencuba kembali mengaktifkan diri maka menteri KB3 teman-teman mengancam peon D5 membuka akses raja juga mengancam gajah maka enpasan bisa kita lakukan peon menerima maka gajah memukul peon 5 F7 skak raja berpindah kuda aktif ke C3 dimana raja tidak bisa lagi rokade disini rokade ke depan dan semua perwira dari putih sudah cukup aktif dan inilah teman-teman sebuah gambaran yang bisa kita lakukan pada danis gambit kita kembali ke partai aslinya di dalam posisi ini dipilih oleh hitam yaitu dengan peon ke C5 maka berlanjut kuda aktif ke F3 peon ke D6 dan gajah ke C4 saat ini kuda ke C6 dan rokade teman-teman dimainkan D3 tentunya karena apa? apabila dicoba peon memukul peon maka mengaktifkan perwira putih dan disini teman-teman peon ke D3 menawarkan peon dan putih tidak menerima teman-teman yaitu benteng ke E1 fokus dari potter untuk selalu menyerang hitam apalagi raja belum rokade sebelumnya walaupun teman-teman di dalam posisi seperti ini menteri menerima memang bisa dengan ide kuda ke E5 mencoba mengancam menteri mengancam gajah masalahnya disini teman-teman kuda memukul kuda karena peon menerima menteri tidak langsung memukul menteri tetapi gajah memukul peon 5 F7 tentunya apabila diterima menteri akan hilang raja ke E7 gajah ke G5 kuda menutup maka gajah ke D5 dengan ide ke depan menteri dapat aktif teman-teman mengancam peon bengten dapat aktif secara tidak langsung mengancam menteri disini pun secara komputer bahwa putih sangat-sangat unggul namun potter tidak tertarik variasi ini ia lebih memilih yang sangat agresif ke depan yaitu benteng ke E1 maka gajah ke G4 saat ini langsung juga mengancam kuda dan peon ke E5 langkah inisiatif dan juga pancingan teman-teman dan tepatlah di dalam posisi seperti ini hitam terpancing memainkan dengan kuda menerima peon E5 dan ini peon beracun dan jatuhlah hitam dalam jebaga maka anda pause video ini teman-teman apa kira-kira langkah terbaik langkah brilian yang ditemukan oleh potter di dalam posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi anda yang bisa menemukan langkah itu ialah dengan mengorbankan menteri kuda memukul kuda dan ini langkah brilian teman-teman sebelum kita melangkah lebih jauh seperti ini di dalam posisi ini bahwa peon memukul peon adalah sebuah opsi H3 misalkan maka gajah memukul kuda pertukaran kuda akan aktif ke depan dimana juga mencegah skagmat tentunya dan ini pun masih cukup alut ke depan dimana kuda juga aktif dari putih dimana gajah juga aktif ke depan dari hitam mempersiapkan roh gadi namun teman-teman dengan kuda dibuat menerima kuda atau menerima peon saat ini maka kuda memukul kuda apa yang harus dilakukan teman-teman disini diterima tentunya pengorbanan karena apa selain langkah ini ke depan masalahnya teman-teman gajah juga akan tumbang tentunya oke sehingga pengorbanan menteri diterima dan apa yang harus dilakukan gajah ke B5 skag dan ini sangat penting apabila anda berpikir langsung menerapkan lasker trap atau legal trap yaitu dengan gajah memukul pion lemah F7 skag masalahnya tidak ada kuda teman-teman apabila legal trap ada kuda maka kuda tentunya ke D5 dan ini pun skag mat oke tentunya di dalam pos ini tidak ada kuda terlalu jauh untuk menjangkau sehingga gajah ke B5 skag opsi terbaik raja ke E7 maka gajah ke G5 skag saat ini apa yang harus dilakukan teman-teman F6 cukup logis tentunya menutup karena sejatinya apapun dibuat semisal raja berpindah ke E6 maka saat ini kuda dapat memukul pion open skag ada dua langkah ke depan yang akan saya bahas kepada anda raja ke F5 maka gajah memukul montri pertukaran benteng memukul gajah jelas unggul satu perwira dan juga di dalam pos ini bisa juga teman-teman yaitu dengan kuda ke C6 open skag raja berpindah ke F5 mengancam gajah kuda memukul montri raja memukul gajah kuda memukul pion lemah F7 skag waktu yang sama mengancam benteng dan kualitas dari putih pun lebih baik dan kita kembali ke partai aslinya dibuat tentunya raja tidak berpindah tetapi pion menutup dan dilakukanlah opsi terbaik teman-teman yaitu kuda ke G6 skag dan ini adalah langkah terbaik apabila dicoba sebelumnya kuda justru ke C6 saat ini open skag ini sudah jauh berbeda karena setelah raja ke F7 kuda memang memukul montri benteng mandarima kita lihat teman-teman disini gajah terancam sehingga benteng saat ini juga mencoba memukul gajah pion juga memukul gajah dan ini pun komplit sebanding ke depan namun tentunya opsi terbaik ditemukan oleh potter yaitu dengan kuda ke G6 teman-teman ini double skag artinya apa raja wajib berpindah satu-satunya yang cukup legal ialah raja ke F7 dan apa langkah eksekusinya selamat teman-teman kuda memukul benteng berjatuh tidak ini adalah skagmat kita lihat teman-teman disini dibatasi oleh kuda disini dibatasi oleh benteng sangat-sangat menarik tentunya partai yang terjadi dan saya akan menunjukkan bagaimana 13 langkah mematikan 13 langkah skagmat yang dimainkan oleh William Potter dan kita lihat teman-teman dimana ia memilih danis game beat yang sangat brutal dan juga cukup banyak variasi kala itu tentunya ini adalah permainan masa lalu yang cukup penuh seni teman-teman kita lihat bagaimana ia fokus untuk juga memberikan trap sehingga setelah jatuh jalan jebakan ia mengeksekusi dengan tepat melakukan skag raja berpindah gajah melakukan skag kuda melakukan skag satu-satunya raja ke F7 kuda memukul benteng ini pun skagmat sangat-sangat luar biasa bagaimana partai yang terjadi berikut alat tingkat akurasinya ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa William Potter memiliki tingkat akurasi 92% dan Matthew 56,4% baiklah teman-teman demikianlah ulasan catur hari ini jika kau-kauan suka permainan masa lalu seperti ini dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya bila ada saran ke depan jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha tentunya membuat requestan dari anda salam satu-satunya sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye-bye sub indo by broth3rmax